Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Qabla anna samir madar snahu Nahnu ladakhul fit tamrin Qabla ladakhul fit tamrin Nahnu Naqra al-fatihah Kitab ucafatiha sebelum masuk tamrin Dikhususkan kepada sahibul kitab Imam Zarkashi dan Imam Syubani Allahi agfirullahum arhamuhum Ya'li dirajatihim fil jannah Wa infona basrarihim manwarihim maulumihim Nafahatihim mubarakatihim Fiddini wa dunia wa al-akhirah Ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihah Wala hadrati abillah rasul muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Surat al-fatihah A'udhu billahi minashyadhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Nari kawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Surat al-lazina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Walad-dhalin Amin Oke, al-adhan nadakhul Fit tamrin Al-Thalith Asyar Yang ketiga belas Yuk kita baca kata perintahnya Baddil Kullarakmin Fima ya'ti Bikalimatin tadullu alal adad Baddil Rubahlah Gantilah Kullarakmin Setiap nomor Fima ya'ti Yang di bawah ini Bikalimatin Dengan Berbentuk kalimat Tadullu alal adad Yang menunjukkan Angka Perhatikan soal nomor satu Alal mak'adi Empat Auladin Nah, empat ini dalam bahasa Arab Bagaimana penulisannya Itu saja yang dirubah Sisanya tidak perlu dirubah Contoh Contoh Yang pertama Lihat yang paling bawah Ada tulisan Namu Zajun Contoh ya Namu Zajun artinya Contoh Al-mak'adi Arba'atu Auladin Tuh ya kan Jadi angka empatnya Kan dalam bahasa Arab Empat itu Arba'atun Nah, ketika aja masuk kalimat Tulisannya Jadi Arba'atu Auladin Alal mak'adi Arba'atu Auladin Kalau nomor dua Bagaimana Ya tinggal disesuaikan saja Little midi Musalathani Titik 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 Kalau dua Bagaimana tulisan bahasa Arab Begitu saja Sampai nomor Sepuluh Coba lihat ada Vokabulari baru enggak Bilmadbaki Titik Titik Aquabin Bainal Madrasati Walmanzil Titik Titik Asjarin Bilmadinati Maidanun Maidanun Ya Baru itu Maidanun Artinya Lapangan Komisi Azrarin Azrarin Itu Jama'at Dari Zirrun Azrarun Zirrun Artinya Kancing Anharun Artinya Sungai-sungai Azrarun Kancing-kancing Anharun Sungai-sungai Fihadzi Al-Qurfati Titik Ashkhasun Ashkhasun Jama'at Dari Syakhsun Orang Fihadzi Al-Madrasati Titik Titik Abu Abun Fizzaribati Titik Ahmalin Wa Na'jatani Zaribatun Artinya Kandang Ahmalun Binatang Yang Mengandung Na'jatani Udah Ya Na'jatun Belum Na'jatun Itu Artinya Kambing Atau Biri-biri Ya Udah Itu aja Mufraat Barunya InsyaAllah Selain itu Tidak ada Ditamerin Yang ini Ditamerin Berikutnya Ada Perintah Iqra' Kullarakmin Minyal Arqam Al-Athiyah Bil-logatil Arabiyah Dalam Kurung Lil-Muzakkar Iqra' Bacalah Kullarakmin Setiap Nomor Atau Angkah Minyal Arqam Dari Angkah Angkah Al-Athiyah Di bawah Ini Bil-logatil Arabiyah Menggunakan Bahasa Arab Dalam Kurung Yang Muzakkar Jadi Singkatnya Apa Dari Satu Sampai Lima Kita Disuruh Untuk Membaca Dalam Bahasa Arab Angka Angka Tersebut Dalam Bentuk Muzakkar Ya Seperti Wahidun Isnani Salasatun Arbaatun Khamsatun Dan Seterusnya Sampai Nomor Lima Bagaimana Apakah Kira-kira Kita Bisa Membacanya Dengan Diacak Atau Tidak Kita Lihatlah Kualitas Bacaan Kita Dalam Angka Bahasa Arab Ada Perintah Tamrin Berikutnya Yaitu Kawin Al-Jumal Al-Mufidah Menyal Kalimat Til Aciyah Kawin Kawin Itu Artinya Gabungkan Bukan Kawinkan Tapi Bisa Juga Mungkin Kawinkan Jadi Kalimat Itu Dikawinkan Menjadi Suatu Kalimat Yang Dapat Difahami Tapi Lebih Tepat Jangan Dikawinkan Artinya Tapi Gabungkan Jadikan Jumlah-jumlah Al-Mufidah Jumlah-jumlah Yang dapat Difahami Yang masuk Akal Dari Kalimat-kalimat Di bawah ini Al-Bintu Isnani Til Kira-kira Susunan Kalimat Yang Benar Dari Acak Acakan Atau Dari Kata-kata Yang Acak Ini Apa Silahkan Isi Tidak Ada Mufidah Baru Disini Oke Kita Lihat Kalimat Berikutnya Dari Nomor Empat Sampai Nomor Delapan Ada Tulisan Ababun Baiti Thalasatun Lahu Hunaka Wara'ahu Fi Imamun Imam Imam ya Imam ya Imam gitu ya Artinya Ashkhasun Jama'at dari syakhsun Al-Masjid Asharatun Asharatun Sahibuka Fihi Lihal Zaitun Bisbahun Tidak ada Mufidah baru Tapi Satu doang Ada Zaitun Zaitun Itu Artinya Minyak Terus Al-Matbah Wara'a Aksan 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 Juga Baru Aksan Zaman Dari Ghustun Yaitu Ranting Shajaratun Salah Satun Salah Satu Laha Al-Hammam Birkatun Bijanib Li Asmakun Asmakin Fiha Asyaratu Ya Itu saja Yang tadi Disebutkan Mufirat Barunya Yaitu Zaitun Sama Aksanun Itu saja Mufirat Baru Zaitun Minyak Aksanun Ranting Ranting Namuzajun Ada tulisan Namuzajun Artinya Contoh Ini adalah Jawaban dari Nomor 1 Lithil Kalbinti Mandilani Nah Nih Gitu Jadi nomor 1 Tadi kan Acak-acakan Jawaban yang Benar Adalah Lithil Kalbinti Mandilani Anak perempuan Itu memiliki Dua tisu Atau Dua sapu tangan Begitu saja Tamrin Yang perlu Diisi Dan dipelajari Agar kita Ya kita harus Fahami dulu Sebelum kita Masuk ke Pelajaran yang Berikutnya Yaitu Pelajaran 9 Yang berbicara Tentang Angka juga Namun Dalam Bentuk Mu'annas Begitu ya Oke sekian Pelajaran kita Tamrin kita Pada hari ini Semoga Allah Memudahkan urusan Kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh